Intro Oke, langkah pertama Masukkan semua pakaian kotor Kedalam mesin cuci Sisakan sedikit ruang Untuk putaran mesin cuci Seperti tampak pada video ini Supaya semua pakaian kotor Dapat terkena sabun Dan terkucek dengan sempurna Oke, setelah semua pakaian kotor masuk Kita tutup pintu mesin cucinya hingga rapat Sampai bunyi terkunci ya Selanjutnya Sekarang kita masukkan deterjen cair Dan pewangi pakaian Kita masukkan Sebanyak Aku pakai tutup botol deterjen cair Dan setengah tutup botol Pewangi pakaian Deterjen cair kita masukkan Di sebelah kiri Dan cairan pewangi Di bagian tengah Setelah deterjen dan pewangi Dimasukkan ke laci mesin cuci Tutup laci sabun mesin cuci Hingga rapat Dan terkuci Langkah berikutnya Kita nyalakan mesin cucinya Dengan menekan tombol on off Setelah nyala Kita pilih mode pencucian yang akan digunakan Pilih tombol menu program pencuciannya Aku pilih mode pencucian MyCycle Mode ini sering banget aku pakai untuk mencuci sehari-hari Kemudian tekan tombol start untuk memulai proses mencuci Setelah itu Waktu mencuci akan berlangsung Selama 1 jam Ini tanpa menggunakan fitur air panas Nah sekarang Air dan deterjen Mulai tercampur Dan mulai masuk ke dalam tabung mesin cuci Mesin cuci kemudian akan berputar Dan proses mencuci dimulai Jadi semua proses Dari awal sampai akhir Semua berjalan secara otomatis Ya Clovers Nah Mesin cuci ini Akan mengatur jumlah kebutuhan air Secara otomatis Jadi dia akan menyesuaikan Dengan banyaknya Muatan cucian yang kita cuci Jadi Kalau banyak Airnya dia akan banyak Kalau cuciannya dikit Airnya dia pakai sedikit Pastikan untuk keran air Selalu dalam posisi menyala Selama proses mencuci ya Dan keran airnya memiliki Aliran atau tekanan air yang Cukup deras Untuk mendorong masuk ke dalam Tabung mesin cuci Mesin cuci front loading Hanya membutuhkan sedikit air Dalam mencuci Sehingga Lebih hemat air Hemat deterjen Dan Pewangi pakaian Walaupun hanya menggunakan sedikit air Dalam mencuci Tapi jangan khawatir Hasil pencuciannya itu sangat bersih Dan Ini menjadi salah satu kelebihan dari Mesin cuci front loading Untuk deterjen Kita bisa menggunakan Deterjen yang cair Atau yang bubuk Yang terpenting adalah Deterjennya itu Harus deterjen Untuk mesin cuci Front loading Supaya Hasil mencuci Jadi lebih bersih Dan Lebih maksimal Disini Aku pakai Deterjen cair Matic Yang khusus Untuk Mesin cuci Front loading Memang harganya Agak sedikit Lebih mahal Namun Hasil pencuciannya Sangat bersih Ada pun Kelebihan Dari deterjen Khusus mesin cuci Front loading Itu Yang pertama adalah Deterjennya itu Mudah larut Di dalam air Dan memiliki Kandungan rendah Busa Serta Lebih kuat Mengangkat kotoran Di pakaian Merawat Warna pakaian Menjadi Tidak cepat Budar Dan yang terpenting Itu membuat Mesin cuci Mudah Dalam Proses Pembilasan Dengan air Karena Kadar busanya Sedikit Jadi Pas dibilas Dengan air Mudah hilang Busanya Dan juga Deterjen Khususus Mesin cuci Front loading Itu Tidak membuat Tabung mesin cuci Menjadi cepat kotor Mesin cuci Front loading Diklaim dapat Mencuci lebih bersih Dan lebih baik Dalam merawat Pakaian dan serat kain Dibandingkan Mesin cuci Tipe yang lainnya Mengapa demikian Karena Cara Penguncukan Atau Cara menguncuk Baju Pada mesin cuci Front loading Itu seperti Tampak pada Video ini Jadi Cara menguncuknya Itu Pakaian Dijatuhkan Dari atas Ke bawah Jadi Tidak Diputar Dengan air Jadi Dijatuhkan Secara Vertikal Dari atas Ke bawah Pakaian Dikucuknya Dengan Dibanding-banding Secara Perlahan Nah Cara Mencuci Seperti ini Diklaim Lebih bersih Dan ampuh Dalam Merontokkan Kotoran Dan Tentunya Menjaga Serat kain Tidak rusak Atau Berubah bentuk Jadi Baju-baju ini Bakal Tidak cepat Melar Dan memang Benar Menurut aku Hasil Mencuci Dari Mesin cuci Front loading Lebih bersih Dan segar Dan pakaian Juga Tidak cepat Melar Karena Proses Pencucian Lewat Mesin Cuci Oke Masuk Ke tahap Selanjutnya Ini Adalah Pemerasan Cucian Pemerasan Cucian Yang Kesatu Selanjutnya Ini adalah Proses Pembilasan Air Kesatu Proses Pembilasan Kesatu Ya Air Pembilasan Terjadi Pembilasan Terjadi Pembilasan air kemudian ini adalah proses pemerasan cucian yang kedua setelah proses pemerasan selesai masuk ke proses pembelasan air yang kedua pada proses pembelasan dengan air mesin cuci akan mengatur jumlah kebutuhan air secara otomatis pada proses pembelasan kedua ini pewangi pakaian akan otomatis masuk bersama air ke dalam mesin cuci jadi proses pembelian pewangi pakaian ini terjadi di pembelasan kedua cara otomatis oleh mesin cuci mesin cuci front loading sudah full automatic dalam mencuci jadi sudah full otomatis ya teman-teman mulai dari mengecek pakaian membilas dan mengeringkan jadi aku tinggal menunggu proses mencucinya selesai Oke tahapan selanjutnya adalah tahapan proses pengeringan cucian nah ini merupakan proses akhir dari mencuci kecepatan putaran pengeringan ini bisa hingga 1200 RPM sehingga pakaian menjadi lebih kering dan ini proses pengeringannya sudah selesai Oke selanjutnya sekarang kita masuk ke proses meratakan cucian jadi cucian akan diratakan oleh mesin cuci untuk lebih mudah pada saat dikeluarkan dari mesin cuci setelah proses meratakan cucian selesai pengunci otomatis pintu akan terbuka dan mesin cuci akan otomatis mati menandakan proses mencuci sudah selesai buka pintu mesin cuci dan baju siap untuk dijemur atau diangin dengan anginkan saja sudah menjadi kering hai 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 Terima kasih.